Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya Akan menerapkan kembali tilang uji emisi Dengan besaran denda 500 ribu untuk mobil dan 250 ribu untuk motor Bagaimana Om Bob menggaris bahwa masalah ini? Ya ini maksudnya kan baik Ya sekarang sudah mulai mengerti ya Bahwa sebuah hukuman atau penalti atau tilang Itu harus memenuhi syarat antara lain Penalti atau denda itu harus secara ekonomi Itu merugikan yang kena Atau secara ekonomi terasa sakit Bagi yang kena penalti tadi atau yang kena tilang tadi Ya Jangan lagi seperti zaman dulu Waktu covid ya Kita tahu kan Covid waktu di Jakarta itu Bagi yang tidak pakai masker Hukumannya apa? Denda Waktu itu belum ada denda-dendanan Hukumannya waktu itu kan masih Membersihkan Wah ya Membersihkan Kamar mandi umum ya Terus yang paling menjadi menggelikan kan Apa itu? Kan di tengah jalan itu disiapin peti mati oleh gubernur kita Bagi yang melanggar masker Maka diminta masuk di dalam peti mati Ya berapa menit gitu ya Nah ini kan jadi dagelan Malah semua orang mencoba-coba untuk masuk peti mati ya Supaya jadi pahlawan ya Supaya diselfie Saya sudah mati gitu kan Karena covid Nah ini kan pengetrapan prinsip penalti yang salah Yang sekarang ini sudah betul Ya sudah betul bahwa Kalau Yung langgar emisi tidak bersih ya Itu maka dia terkena tilang Untuk pendengar motor 250 ribu Mobil 500 ribu Oke lah ya Terus Kenapa itu harus dilakukan? Karena pemerintah itu sudah menyediakan tempat-tempat untuk uji emisi Ya bagi kendaraan bermotor Itu memang ada syaratnya ya Yang sudah diatur sama undang-undang Bahwa itu semua harus memelalui ujian emisi Kalau emisinya bersih baru boleh jalan di jalan Ya ini betul Karena supaya Jangan Seenaknya sendiri mengeluarkan gas Oh Orang lain itu yang sakit Ya kena gas itu sehingga polusi di Jakarta itu Termasuk Papan atas di seluruh dunia ya Kita kemasak bangga sih dengan nomor satu Tapi jelek ya Lah ini benar Ya jadi itu memang seharusnya itu di jenda besar Bila perlu lebih lah ya Ini 250 sudah angkanya cukup lah Asal Uangnya hasil jenda itu kemana Itu yang paling penting kan Jangan dendanya 250 ribu itu masuk ke kantong oknum-oknum Ya atau jalan damai pasal 68 Ini kalau di jenda 250 ya Yaudah ini gak usah pakai kertas tilang 100 ribu Wah 100 ribunya lari kemana Itu kan susah ini ya 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 Nah ini Tindakan ini sudah betul ya Tapi ada anggota Dewan yang mengatakan Bahwa dendang tilang emisi ini Untuk para pemotor bisa bikin Makin bolong kantong Om Bob bagaimana Om Bob menggeriskan masalah ini Ya itu bisa disetujui ya Memang Anggota DPR itu harus memikirkan rakyat Betul Betul ya Dan dia mengatakan ini Untuk terutama untuk sepeda motor Itu kan 250 itu kan harganya tinggi sekali Ya Ya Nah Tapi kan bukan solusi Kalau tidak di denda Atau di denda yang cuma 10 ribu Ya itu kan melanggar prinsip kan Betul Tidak merasa sakit Kalau kena denda Ya Sebetulnya jalan keluarnya bisa DKI itu kan anggarannya besar ya 80 triliun setahun Itu memang betul-betul Harus Mempunyai banyak tempat untuk uji emisi Dan untuk sepeda motor Itu yang memang tidak mampu Itu harusnya dibebaskan Ya Biaya emisi Biaya cek emisi dibebaskan Yang bayarin pemerintah daerah Kan sudah ada anggaran Ya Jadi itu subsidi silam Ya Bagi yang tidak mampu Uji emisi harus tetap dilakukan Dan kalau Uji emisinya tidak lulus Artinya CO-nya masih banyak Itu tetap tidak boleh jalan Itu harus dijalankan Ya Kalau uji emisinya itu sudah gratis Orang yang ekonominya tidak kuat Naik sepeda motor Itu mesinnya ya tidak kena tilang Karena Uji emisinya lolos kan Ya Tapi kalau dia tidak blek Tidak mau uji emisi yang gratis Ya Karena dia termasuk golongan yang tidak mampu Sehingga digratisi oleh pemerintah daerah Ini namanya anda blek Ya Kalau istilahnya kita mau secara ketawa Guyonan itu kan Ini namanya Ular minta gebuk Ya Udah digratisin Tidak mau Tetap melanggar Nah ini harus dijendah 250 ribu Supaya dia jangan Berani-berani lagi melanggar Bawalah motor itu Ke uji emisi Ya Jadi Tetap jalan Cuman way outnya Bagi ekonomi lemah Yang naik sepeda motor Yang lemah ekonominya itu Uji emisinya gratis Yang bayar pemerintah daerah Ini menjadi solusi terbaik Jadi penalti harus dijalankan Hati-hati uang itu Tidak bisa pakai pasal 68 Ya damai tadi itu Dan kontrol Itu uangnya masuk kemana Agar supaya pemerintah daerah Bisa membeli alat lagi banyak Untuk Uji emisi Uji emisi ini Dan Tidak memberatkan masyarakat Untuk mencari tantri Dimana antrinya terlalu panjang Dan sebagainya Ini baru Nanti Masalah Polusi Karena gas CO Dari kenal pot itu Bisa selesai dengan Semut Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Omong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video